Selama ini dikenal sabar bak kelewat murka sosok ini sampai tegas semproj hari ini karena tak nyaman Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi cantik Bunga Citra Lestari sempat semprot Syahrini Kira-kira apa yang terjadi? Sosok Bunga Citra Lestari selama ini dikenal sangat baik Bahkan tak sekalipun terdengar isu BCL berkonflik dengan rekan artis Ia justru dikenal sebagai sosok yang sangat baik Meski sudah lama di dunia hiburan, bunga tak lantas besar kepala Ibu satu orang anak tersebut justru dikenal kalem Ia juga punya banyak rekan artis seperti Rosa, Ariel hingga Judika Dikenal dengan sangat baik, siapa sangka jika BCL justru sempat menegur Syahrini Meski sempat diberikan teguran, bukan berarti Syahrini dan BCL terlibat berseteruan Kebetulan saat itu Syahrini dan Bunga Citra Lestari mengisi acara yang sama Meski bukan sahabat dekat, Bunga juga akrab dengan Syahrini Teguran yang dilontarkan Syahrini pada BCL ini tentu saja bukan tanpa alasan Seperti dimuat bangkapos saat sama-sama mengisi acara e-commerce pada 11 November 2019 lalu BCL dan Syahrini terlibat foto bersama Momen sesi foto BCL dan Syahrini tersebut kemudian dibagikan oleh fashion stylist Bimo Permadi Melalui media sosial Dua penyanyi cantik itu pun mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh fotografer Sang fotografer menadak minta agar BCL dan Syahrini sama-sama berpose untuk tertawa candid Ketawa candid, candid perintahnya BCL pun berusaha untuk mengikuti arahan dari sang fotografer untuk mengambil foto candid Seolah tak sabar Syahrini justru dibuat tertawa ngakak hingga mengeluarkan suara Siapa sangka aksi tak biasa Syahrini ini lantas membuat BCL merasa kaget Bunga Citra Lestari yang seolah merasa terganggu pun menutup kedua telinganya Tak segan Bunga Citra Lestari pun semprot inces yang membuatnya sampai tutup telinga Aduh berisik banget nih di sampingku parah semprot BCL Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh BCL Syahrini pun dibuat tak berkutik Sudah oke jawab Syahrini Rupanya Syahrini langsung menyadari jika apa yang ia lakukan Membuat rekan artisnya tak nyaman Syahrini sendiri dikenal sebagai sosok wanita yang ramah dan juga akrab pada rekan artis Bahkan wanita yang dijuluki sebagai inces tersebut juga kerap kali tampil Bersama dengan rekan artis populer lainnya Hanya saja saat ini Syahrini sudah jarang tampil di acara TV Terima kasih telah menonton! Kata Reino Barak, Solya dan Anggun terkuat video lama yang buktikan kelakuan Arogan Syahrini saat sedang dampak sosok ini Sosok Syahrini memang tak melepas dari perhatian warganet Bagaimana tidak ada saja pingganya yang selalu bikin warganet gailan kepala Sebab Syahrini memang dikenal sebagai wanita centil dan juga manja Tak hanya itu Syahrini juga kerap kali membuat jargon-jargon lucu Maka itu banyak warganet yang menyukai Syahrini Bahkan Syahrini juga dikenal sebagai wanita yang lembut Namun tidak untuk kali ini Sebab kini akhirnya kelakuan Arogan Syahrini pun terkuat Ya, hal tersebut terlihat ketika inces sedang mendamprak sosok ini Kini akhirnya pering milik Syahrini keluar juga Amara istri dari Reino Barak ini bahkan meledak dan memborbardir petugas bandara dengan kenduhannya Syahrini pun tak segan-segan menyuarakan rasa kesalahnya itu Diketahui Reino Barak sempat mengatakan ia jatuh cinta pada Syahrini Karena pikotnya yang lembut Namun Syahrini pernah kepergokan orang petugas bandara Karena tak mendapatkan ruang tinggi VIP Sebulannya dari Surabaya Ia harus segera menyefisir kembali di Medan Jadilah Syahrini harus menjajal penerbangan Surabaya, Jakarta hingga Medan Namun di Bandara Jakarta Ia mengaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan Pertama pesawat mengalami delay selama 4 jam sehingga Syahrini harus menunggu lama Gila sih manajemen maskapai sangat tidak profesional Gue marah banget sebel gue 4 jam menunggu di airport Padahal katanya pesawatnya gak apa-apa Ada di sana cuma kru dan pilotnya aja gak terbang Kata Syahrini Ia pun mengaku sangat barah karena tujuannya ke Medan Untuk mengisi acara pernikahan bukan untuk liburan Ia mengaku kasihan pada kliennya jika ia sampai terlambat karena hanya masalah dalam penerbangan Terus kalau gue harus pesan private jet Mungkin private jet itu mendadak langsung bisa ada Punya mbah moyang lu gitu Ya gak bisa lah harus booking suatu hari sebelumnya Kan emosi hari ini gue Bener deh gue marah katanya berapi-api Tak berhenti sampai disitu Syahrini juga mengeluhkan soal ruang tunggu VIP yang tak diberikan padanya Ya bahkan menyebutkan status dirinya yang sudah platinum Terus yang paling menggelikan tuh tadi Gue kan biasa menunggu di ruangan di bioskop itu tuh Gue gak pernah minta VIP room Karena katanya VIP room itu untuk menteri, pejabat dan juga presiden Terus gue bilang rakyat jelata gak boleh Terus gue juga udah platinum disini dan sering naik maskapai lu Udah gitu ini kan kesalahan bukan dari gue tapi dari maskapai anda Kata Syahrini menerukan cara bicaranya Namun permintaan Syahrini itu tetap tak bisa dipenuhi pihak maskapai Dengan alasan peraturan yang memang sudah dari atas Beruntung akhirnya Syahrini diizinkan misi VIP room tersebut Hanya saja ia mengenuh mengapa proses mendapat VIP room tersebut Jadi panjang dan juga harus melalui daya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!